Intro Anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan, menyatakan sebanyak 1.300 pegawai KPK telah mengikuti proses alistatus menjadi aparatur sipil negara terkait dengan moderasi kebangsaan. Menurutnya hal itu merupakan salah satu bahan yang belum dimasukkan untuk menjadi bagian dari pegawai KPK. Ia menyebut terdapat sejumlah syarat dan tahapan terkait pengalihan status pegawai, mulai dari penyesuaian jabatan hingga pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki. Arteria mengatakan KPK dapat memposisikan dirinya tidak hanya untuk pejegahan, akan tetapi juga penindakan tindak pidana korupsi dalam desain yang relatif besar. Ia juga menambahkan upaya-upaya KPK dalam melakukan inovasi bisa dilakukan secara konsisten. Politisi PDI Perjuangan ini berharap 1.300 yang mengikuti ujian ASN bisa lolos menjadi bagian satu padu untuk mendukung giat-giat pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat menjaga konsisten dengan tugasnya. Tadi kami juga mengingatkan bahwa ada tugas dan hutang DPR, kami punya komitmen agar alis status pegawai KPK yang saat ini sedang berproses, teman-teman di situ 1.300 pegawai sedang mengalami saringan atau ujian terkait dengan moderasi kebangsaan karena memang itu salah satu bahan yang belum dimasukkan pada saat mereka menjadi bagian pegawai KPK. Kita berharap semuanya bisa lolos, semuanya bisa menjadi bagian satu padu untuk mendukung giat-giat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dihadirkan oleh pimpinan KPK saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!